Permintaan terhadap properti diproyeksikan meningkat drastis seiring dengan progres pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Menjawab tingginya kebutuhan pasar tersebut, proyek properti Agung Podomoro Group, APG, di Samarinda, Te Premier Hills, akan terus ambil bagian dalam pengembangan Ibu Kota Baru. Chief Executive Officer, CEO, Te Premier Hills Paul Christian, mengatakan, kesigapan dan keseriusan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kalimantan Timur, secara otomatis akan mempengaruhi jumlah populasi yang diharapkan akan terus meningkat di IKN. Menurutnya, wilayah Samarinda dapat menjadi tujuan investasi baru sebagai kota bisnis dan pariwisata di Indonesia. Di mana keberadaan IKN akan semakin mengakselerasi sektor residensial, perdagangan, dan perkantoran di wilayah ini. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, BAP Penas, populasi di IKN diproyeksikan akan mencapai 1,9 juta jiwa pada 2045. Hal ini juga diikuti tingginya permintaan terhadap properti di Kalimantan Timur yang direfleksikan dengan terus tumbuhnya harga properti di Samarinda. Mengacu survei harga properti residensial Triwulan 2 2023 yang dipublikasikan Ban Indonesia, kenaikan harga properti residensial di Samarinda sebesar 1,18 persen atau tumbuh 0,16 persen secara tahunan, year on year, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Naiknya harga properti di Samarinda tentunya tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Badan Pusat Statistik, BPS, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada kuartal 2 tahun 2023 mencapai 6,84 persen secara tahunan, year on year, dibandingkan kuartal 2, 2022 yang hanya mencapai 3,62 persen. Secara regional, kinerja ekonomi Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi dibandingkan empat provinsi lainnya dengan kontribusi sebesar 47,14 persen dari produk domestik regional bruto, PDRB, Kalimantan. Kinerja ekonomi Kalimantan Timur juga lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,12 persen pada kuartal 2, 2023. Persisten Vice President Marketing terpremier Hil Sienti Lokat menjelaskan keberadaan di KN memberikan dampak positif bagi perekonomian Kalimantan Timur sehingga mendorong kenaikan harga properti di Samarinda.